Ada video yang lagi beredar ya Masyarakat Banyumas Jawa Tengah menolak rencana kedatangan Rizik Sihab disana Yang saya lihat adalah ekspresi muka masyarakat Yang saya lihat adalah retorika penolakan masyarakat Gestur tubuh penolakan masyarakat Banyumas atas rencana kedatangan Rizik Sihab Ini karakter orang Indonesia saudara Kepada orang yang mau ditolak oleh masyarakat Masih tak mau menunjukkan kegarangan dirinya Ini banyak dimanfaatkan oleh mereka-mereka Yang mampu memainkan retorika dengan baik Gestur tubuh dengan baik Simbol-simbol dengan baik Maka kepada orang-orang yang paham Kepada orang-orang yang ngerti Kepada orang-orang yang punya ketulusan Untuk menyelamatkan karakter orang Indonesia Mesti ngomong Mesti bicara Kenapa? Karena saya menyorot di gesturnya Kepada orang yang mau ditolak masih memasang muka seperti ini Ada senyum-senyumnya Kalimat yang diucapkan juga kemudian terbata-bata Kenapa terbata-bata? Karena tanpa settingan saya lihat Itu adalah murni keinginan masyarakat Yang mengungkapkan keresahan Akan mau kehadiran rezik sihat Kenapa? Karena mereka membaca akan merusak tatanan sosial Keagamaan, ke-NU-an Di Jawa Tengah Di baju masususnya Coba kita lihat Sama-sama nih Satu kali lagi Kepolosan masyarakat Indonesia Itu banyak dimanfaatkan oleh orang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikullahi wabarakatuh Saya atas nama tokoh NU Cilongok Ranting Cilongok Menolak datanya Bapak Muhammad Rizik Sihab Ke Cilongok Dan kawan-kawannya Menolak 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 Saya Atas nama Warga Cilongok Dengan ini menyatakan Menolak Kedatangan Para Bapak Ali Untuk datang ke Cilongok Karena akan merusak Tatanan yang telah ada NKNI NKNI NU Kaya Saya atas nama warga NU Desa Cilongok Kecampatan Cilongok Kabupaten Banyumas Jawa Tengah Menolak Kedatangan Habib Rizik Dan teman-temannya Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Kecampatan Cilongok Kecampatan Cilongok Kabupaten Banyumas Jawa Tengah Menolak Keras Atas Rencana Kehadiran Rizik Sihab Dan Kroni-kroninya Telak Kona Merdeka 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 Saya selaku warga Cilongok Menyatakan Menolak Dengan rencana Kehadiran Rizik Sihab Ke wilayah Cilongok Dalam bentuk kegiatan Apapun Karena Kami yakin Bahwa Rizik Sihab Akan Mempengaruhi Dan memprovokasi Warga Cilongok Untuk Hal-hal Yang bisa merusak Tatanan Baik Tatanan Keenkuan Maupun Tatanan Kenegaraan Republik Indonesia Tolak 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 Kami warga Menolak Kedatangan Bapak Rizik Sihab Karena beliau Masih mengkamanyakan NKI Bersyariah Menolak Menolak Untuk Warga Dan masyarakat Desa Cilongok Ketamatan Cilongok Kabupaten Bayu Mas Menolak Dengan keras Dan tidak ada Titik Atau koma Menolak Ketatangan Bapak Muhammad Al-Fib Rizik Sikap Tidak ada Komen Menolak 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 Kira 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 Minggir Dalam Prak Coba Kalian baca Gestur tubuh Masyarakat Banyumas itu Yang penuh Saya kira Ketulusan Mereka hanya Ingin Teriak Kencang Urusan NKRI Urusan Pancasila Urusan Kemerdekaan Warga Pribumi Kalimat-kalimat Sebelumnya Apakah dirancang Apakah Kemudian Disetting Apakah Kemudian Disusun Dengan Baik Tidak Sudara Artinya Itu adalah Ketulusan Banyak Alasan Yang kemudian Mereka Sebutkan Jujur Saya pribadi Lebih bersimpati Kepada orang-orang Kampung Yang bicaranya Biasa-biasa Aja Tanpa Mampu Memainkan Apa namanya Mimik Muka Yang Meyakinkan Tanpa Mampu Memainkan Retorika Tanpa Mampu Memainkan Gestur Tubuh Karena Saya melihat Keikhlasan Beda Kalau Kemudian Kita melihat Misal Ceramah-ceramah Rizik Sihab Bagaimana Mereka Mampu Memainkan Psikologi Dengan Baik Mampu Memainkan Retorika Dengan Baik Gestur Tubuh Dengan Baik Untuk Mempengaruhi Psikologi Masyarakat Untuk Kemudian Menebalkan Keyakinan Bahwa apa yang Disampaikannya Adalah Kebenaran Meskipun Itu adalah Kekeliruan Meskipun Itu adalah Kesalahan Kalau Kalau masyarakat Yang Ngomong Meskipun Gestur Tubuh Yang Kemudian Dimainkan Itu Biasa-biasa Aja Retorika Yang Kemudian Beliau Mereka-mereka Masyarakat Banyumas Ini Sampaikan Biasa-biasa Aja Tetapi Ngomong Dengan Apa Adanya Ngomong Dengan Penuh Kejujuran Ngomong Dengan Penuh Kesadaran Itu Yang Saya Lebih Tersentuh Dengan Orang-orang Seperti Ini Tanpa Disetting Kenapa Saya Tanpa Disetting Ngomongnya Lihatlah Gestur Tubuhnya Masyarakat Penuh Keikhlasan Sudara Gak ada Titik Gak ada Koma Kan Mestinya Kalau sudah Titik Berhenti Mestinya Gak ada Koma Titik Tanda Seru Kita Tolak Kalau Mampu Memainkan Retorika Gestur Tubuh Dengan Baik Tapi Tidak Terbiasa Masyarakat Kita Memainkan Hal-hal Demikian Untuk Kemudian Menunjukkan Ekspresi Kemarahan Dulu Kita Itu Dijajah Oleh Belanda Salah Satunya Apa Kita Mampu Menerima Mereka Dengan Baik Karakter Kita Itu Memang Baik Nenek Yang Kita Itu Memang Karakternya Baik Tadak Curiga Orang Lain Oh Saya Cuma Mau Berdagang Kata Belanda Ya Monggo Berdagang Monggo 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 Tiba-tiba Menjajah Tiba-tiba Kemudian Memonofoli Dan lain Sebagainya Lah Banyak Kebaikan Kebaikan Orang Indonesia Kepolosan Orang Indonesia Dari Dulu Dari Dari Zaman Penjajahan Sampai Sekarang Itu Dimanfaatkan Betul Oleh Mereka-mereka Yang Bisa Memainkan Dengan Baik Banyak Hal Termasuk Simbol-simbol Agama Retorika Gestur Tubuh Dan lain Berpengaruh Saya kira Sangat Berpengaruh Lihat Rizik Sihab Ketika Mau Mengucapkan Kalimat Penolakan Kepada Kiai Imaduddin Usman Albantani Apakah Ada Sopan Santun Tak ada Apa Retorika Yang Apa Dia Keluarkan Saya Tanggung jawab Dunia Akhirat Retorikanya Dia Mainkan Mimik Mukanya Mereka Pasang Dengan Baik Untuk Kemudian Mempengaruhi Pengikutnya Makanya Pengikutnya Menjadi Sangat Brutal Berani Psikologinya Dimainkan Sudara Eh Penting Itu Kita Pahami Kita Sadari Malam Yang Rifi Syarra Waku Afih Barang Siapa Orang Yang Tidak Tahu Maka Dia Akan Tiba Mending Retorika Yang Mereka Bisa Gestur Tubuh Yang Mereka Mainkan Simbol Simbol Yang Mereka Mainkan Itu Untuk Kepentingan Rakyat Untuk Kepentingan Umat Baginda Nabi Untuk Persatuan Umat Beragama Untuk Membuat Masyarakat Indonesia Karakternya Lebih Baik Mencintai Sesama Kalau ada Problem Diselesaikan Dengan Baik Mending Kalau kemudian Mengajak Kepedah Hal-hal Demikian Ini Ini Perah Golok Siapkan Parang Padik Pada Waktunya Nanti Kita Akan Berjihat Oh Gila Sadar Orang Indonesia Paramuhibin Itu Dimainkan Secara Psikologi Dengan Baik Oleh Rizik Sihat Di Di Apa Namanya Ya Diremoti Diremoti Mampu Itu Dengan Kemampuan Retorika Yang Baik Gestur Tubuh Dengan Baik Simbol Simbol Yang Mereka Mainkan Dengan Baik Mampu Meremoti Orang Gagak Apa Retorika Ini Mampu Mengendalikan Orang Orang Lalu Hilanglah Karakter Orang Indonesia Yang Lembah Lembut Adiluhu Dan Lain Hilang Mereka Masyarakat Banyumas Masih Nyebut Pak Pak Rizik Masih Menyebut Habib Rizik Betapa Betapa Apa Namanya Ya Ini Karakter Masyarakat Kita Anda Jangan Manfaatkan Karakter Ketulusan Masyarakat Indonesia Masyarakat Peribumi Dengan Kemampuan Yang Anda Miliki Kemampuan Yang Memang Anda Pelajari Anda Setting Untuk Mempengaruhi Psikologi Saya Yakin Itu Lihat Cerama-cerama Mereka Semuanya Sama Retorikanya Lain Sebagainya Sama Coba Cek Yang Petamburan Itu Kalau Ngomong Di Atas Panggung Mirip Mirip Coba Gestur Tubuhnya Retorikanya Dan lain sebagainya Itu Sama Dan Mereka Anggap Itu Keberhasilan Di dalam Kemudian Menguasai Masyarakat Indonesia Yang Banyak Yang Polos Tidak Mampu Memainkan Membaca Simbol Simbol Yang Mereka Mainkan Untuk Kepentingan Mereka Untuk Kepentingan Kelompok Mereka Bukan Untuk Kepentingan Masyarakat Ya Respect pokoknya Kepada Masyarakat Banyumas Ini Satu Kali lagi Saya Lebih Respect Kepada Orang-orang Yang Beginian Karena Ngomongnya Penuh Kejujuran Dan Keikhlasan Daripada Orang Yang Biasa Memainkan Retorika Itu Memainkan Psikologi Itu Memainkan Simbol Simbol Itu Karena Karena Ucapannya Penuh Dengan Rencana Ya Karena Ucapannya Penuh Dengan Settingan Karena Ucapannya Penuh Dengan Agenda Agenda Kelompoknya Bukan Agenda Masyarakat Muslim Umat Nabi Agama Bukan Kelompoknya Kita Harus Harus Kemudian Tanamkan Kesadaran Ini Kepada Masyarakat Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Satu kali lagi Sebarkan Video-video Kayak gini Penolakan Secara Natural Dari Masyarakat Akan Kedatangan Rizik Sihab Karena Potensi Mengacak-acak Karakter Masyarakat Itu Ya ada Potensi Potensi Kemudian Merubah Karakter Masyarakat Itu Ada Tak Masyarakat Indonesia Itu Secara Adab Akhlak Luar Biasa Sudara Tak Ada Yang Bisa Mengalahkan Karakter Adab Akhlak Orang Indonesia Di Dunia Tak Ada Orang Indonesia Benar-benar Sopan-sopan Sedikit Orang Yang Mampu Memainkan Retorika Sedikit Orang Yang Mampu Memainkan Psikologi Memanfaatkan Masyarakat Dan lain Sedikit Orang Saya Kira Sedikit Orang Masih Banyak Yang Tak Mampu Membaca Simbol Simbol Tak Mampu Memainkan Retorika Tak Mampu Memainkan Gestur Tubuh Untuk Kepentingan Tertentu Sedikit Orang Banyaknya Yang Tidak Yang Tidak Ngerti Urusan Itu Kita Punya Kewajiban Untuk Kemudian Menanamkan Kesadaran Pemahaman Ini Ke Setiap Lapisan Masyarakat Pahamkan Yang Saya Ucapkan Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh